Eeeeh Uish Bagus banget Tentus banget Oh anak Parah kan? Ya 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 Aduh, kok baby aku masih belum bisa tengkurap yang bener ya? Nggak angkat-angkat kepalanya? Apa baby aku telat ya perkembangannya? Nah Maus, jangan pesimis dulu Jadi Maus, mengajarkan baby kita tengkurap Bisa dimulai dari usia 1 bulan Dan biasanya baby kita bisa berkuling sampai tengkurap sendiri Dan mengangkat kepalanya di usia 3-5 bulan Jadi Maus, kalau baby kita masih belum bisa Jangan pesimis dan bilang baby kita terlambat perkembangannya Belum tentu loh Maus Luisa itu bisa tengkurap sampai angkat kepala Itu di usia 4 bulan Lui bisa tengkurap sampai angkat kepalanya di usia 3 bulan Baby kembal lagi mami ajarin nih Maus Nah Maus, biasanya posisi tengkurap itu kok untuk awal-awal baby kita Mereka akan merasa sangat nyaman dan rewel Kenapa? Karena itu adalah posisinya baru untuk dia Dan lingkungan baru untuk dia Kenapa posisi tengkurap itu penting? Jadi tengkurap atau tummy time memiliki manfaat yang luar biasanya Selain bisa membangun kekuatan kepala, leher, lengan, bahu Untuk motorikasar bisa mencegah flat head syndrome Mengurangi rasa sakit di perut baby kita Ternyata ini juga bisa membangun kekuatan baby kita untuk berguling Duduk berjalan, bahkan berdiri loh Maus Lihat tuh, tummy time banyak banget kemanfaatnya So penting banget untuk menstimulasi baby kita posisi tengkurap sejak ini Yang pertama, waktu Jadi waktu itu penting banget Durasi Maus Jadi kalau misalnya ini baru pertama kali untuk baby kita Melakukan posisi tengkurap atau tummy time Kita biasanya akan memberikan waktu kurang lebih 1-2 menit Kalau misalnya baby kita udah mulai rewel dan kayak nyaman Kita segera balikkan ke posisi awal lagi Terlentang ya Maus ya Nah kita ulangi sehari 3 kali Maus Pada saat misalnya habis mandi habis makan Udah lewat 15 menit kemudian Udah mulai resah yaudah kita posisi tummy time Di siang hari tummy time lagi Di malam hari tummy time lagi Ulangi terus 1-2 menit Sampai ada satu waktu tuh Baby kita tuh nyaman sampai posisi itu Kayak London dan Lucky Itu bisa bobol loh di posisi tummy time Nah setelah baby kita udah mulai nyaman di 1-2 menit Kita tambah lagi durasinya Menjadi 3-5 menit Udah nyaman Kita tambah lagi durasinya 10-15 menit Udah nyaman 15-20 20-25 25-30 Sampai 40-50 menit Dengan seiring bertambahnya usia baby kita Kita tambah juga nih Durasi posisi tummy time ke baby kita Sehingga Lama-kelamaan Yang awalnya baby kita tuh gak nyaman Dan menurut dia tuh Itu lingkungan baru Buat dia Dia gak suka Lama-kelamaan Sesuatu rutinitas kita Ulangi terus-terusan Itu akan menjadi sebuah kebiasaan Sama untuk baby kita Dengan kita mengulangi terus-menerus Posisi tersebut Baby kita yang awalnya gak suka Lama-kelamaan Itu menjadi posisi yang Sudah biasa buat dia Dan ini adalah salah satu kunci sukses Untuk membuat baby kita terbiasa tengkurap Atau sukses tengkurap sejak dini Cara kedua Play date Oke Play date ini adalah Dimana baby kita bisa tummy time Sambil bermain dengan kakak-kakaknya yang lebih tua Seperti mami kan udah punya 2 anak Kayak Luisa sama Lu udah gede Udah bisa berjalan berdiri ya mams ya Dan sekarang waktunya kakak-kakaknya ini Membantu menstimulasi baby kembar Agar baby kembar mau posisi tengkurap 去了 Dia kembar mau posisi Isa kau bangję Dia kembar Pertanyaan seorang anak kecil bahkan termasuk baby dia tuh kalau ngelihat kayak itu kakak saya nih kakak saya kok bisa ya berdiri kayak gitu dia jadi kayak menarik rasa perhatian dia gitu loh mengalihkan perhatian dia yang tadinya dia mesti tengkurup, aduh itu tekanan buat dia dia mesti ngeliatin kasur, belum susah nafas dan lain-lain dengan ngeliat kakaknya atau orang tuanya ikut bermain Hai London, Hai Lucky jadi kayak ikutan tengkurup bareng itu baby kita itu akan terahlikan perhatiannya tadinya gak nyaman jadi apa sih gitu sama kan kayak kita kan jadi dia akan berusaha untuk menekan kedua tangannya untuk mengangkat kepalanya biar dia bisa lihat di sekeliling dia ada apa sih aku juga mau lihat dong diulangin terus-menerus selama-kelamaan baby kita akan terangkat kepalanya akan sukses tengkurupnya percaya deh Cara ketiga tengkurup sambil menyusui emang bisa? jadi mams, ini biasanya kita mulai dari baby yang usianya 0 bulan itu juga bisa jadi kita biasa tidur tidur gitu ya mams kasih bantal dikit di belakang kita kita langsung tengkurupin baby kita di atas dada kita sambil menyusui jadi baby kita tuh fleksibel mams gimana pun posisi menyusuinya dia tuh bisa sama halnya pada saat dia tengkurup sampe menyusui dengan kita membiasakan tengkurup itu sambil menyusui nanti awal-awal pembelajaran posisi tengkurup dia gak akan rewel, dia gak akan merasa nganyaman malah dia udah ngerasa ini udah biasa kok, aku gak nyusa juga posisinya seperti ini cara keempat mainan siapa sih baby atau anak-anak yang gak suka mainan? berikan mainan yang lucu-lucu yang berwarna-warni yang bisa mengeluarkan suara tepat di depan baby kita ketika baby kita lagi tengkurup dengan seperti itu, itu juga bisa mengalihkan perhatian baby kita untuk melihat apa sih yang ada di depan apa sih yang bunyi-bunyi iya lucunya aku mau angkat kepala aku biar aku bisa lihat seperti itu mams selamat menikmati ulangin terus-menerus selama-kelamaan kita lihat deh baby kita yang tadinya awalnya susah tengkurup nanti udah apa tuh aku udah bisa lihat mainannya dan baby kita akan berusaha untuk menggapai mainan tersebut ulangin terus-menerus selama-kelamaan baby kita dijamin bisa posisi tengkurup yang bagus sejak dini cara kelima sabar ini berlaku kepada semua orang tua di dunia khususnya ibu-ibu ya sabar mams gak ada sesuatu proses yang instan sesuatu harus pelan-pelan perlahan-lahan tapi pasti sama halnya dengan kita naik tangga ya mams ya ketika kita proses belajar sesuatu pasti ada prosesnya sama halnya dengan kita mengajarkan baby kita posisi tengkurup gak ada deh ada cerita kayak baby satu bulan baru posisi tengkurup udah bisa diangkat kepala hebat no gak ada mams semua ada prosesnya jadi walaupun misalnya nih kita ngajarin nih baby kita posisi tengkurup eh gak bisa nangis rewel ini neken hidungnya susah nafas segala macem gak apa-apa mams ulangin lagi kita cukup kasih proud ke baby kita inget ya mams walaupun baby kita masih kecil baby kita dengan dapat reward kayak wow kamu hebat kamu bisa loh kamu udah minimal udah bisa tengkurup satu menit udah hebat banget kita kasih proud kita kasih reward ke baby kita percaya baby kita bakal ngerasa happy ih mami aku aku cuma tengkurup kayak gitu aja happy kalau gitu besok besok aku bakal tengkurup lebih lama ah biar mami aku lebih happy lagi kalau gitu besok besok aku akan angkat kepala aku ah biar mami aku bisa lihat muka aku aku juga happy ketika mami aku happy seperti itu mams sabar dan berikan reward ke baby kita itu penting dan itu adalah kunci utama menyukseskan baby kita bisa tengkurup sejak dini itu sendiri itu Di usia lima bulan, dodo nya bisa tengkurap Yeeey London, dodo 3 bulan Lucky so far di usia lima bulan Comparsulation That's all moms Itu adalah 5 stimulasi agar baby kita bisa tengkurap sejak dini Dan sukses Semoga bermanfaat ya moms ya See you di next See you all new moms Sub indo by broth3rmax